Intro Halo apa kabar cat lovers, ketemu lagi sama Om WP Nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing Salam Untuk yang selalu berperasaka baik, berkata baik Dan berbuat baik, hari ini kita akan bahas 7 hal yang gak disenengin sama kucing Tapi sebelumnya, saya mau sampaikan dulu cat lovers yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini Saya rutin posting konten tentang kucing Kayak keselak Jadi kalau mau punya bos bulu yang selalu sehat dan gembira Subscribe dan elus-elus loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru disini Tahun baru kita pengen bikin bos-bos bulu kita, majikan-majikan kita ini selalu gembira ya cat lovers ya Caranya yang paling simple adalah menghindari dia mengalami stres Dan kita akan bahas 7 hal yang bisa bikin kucing jadi stres Kalau dikasih snack sih udah pasti gak stres ya Hal pertama yang gak disenengin sama kucing Hampir semua kucing itu adalah air Meskipun ada beberapa kucing yang sebenarnya seneng main air ya cat lovers ya Tapi kalau airnya itu urusannya adalah mandi Biasanya kucing gak seneng sama air Air dan mandi adalah sumber stres dari kucing Jadi sebisa mungkin cat lovers harus hindari kucing stres karena mandi Solusinya adalah bagaimana? Solusinya jaga kucingnya indoor Dan hanya mandikan kalau memang diperlukan Artinya kalau misalnya memang udah kotor banget baru dimandiin Karena kucing itu sebetulnya adalah makhluk yang bersih cat lovers Dia punya kemampuan untuk membersihkan bulunya sendiri Tapi kalau misalnya memang udah dibutuhkan Gak apa-apa kucing dimandiin Tapi pastikan jangan terlalu sering Karena mandi itu adalah sumber stres buat kucing Kalau ditanya Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi itu mandinya seberapa sering? Paling cepat cat lovers Saya mandikan Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi itu adalah 3 minggu sekali Itu paling cepat ya Jadi kalau misalnya mereka selama 3 minggu itu masih gak terlalu kotor Ya gak akan saya mandiin Problem yang kedua yang gak disenengin sama kucing adalah stranger Orang asing, binatang asing, atau kucing asing Kucing itu gak seneng bersosialisasi cat lovers Karena pada dasarnya semua kucing itu adalah makhluk soliter yang amat sangat menikmati momen-momen sendiri sebagai penguasa Leon apa? Sini Jadi kucing itu gak seneng kalau mendadak Dikenalin sama orang baru Atau dikenalin sama binatang baru Atau dikenalin sama kucing baru Atau dikenalin sama anjing baru Solusinya adalah kayak gimana? Solusinya harus perlu transisi ya cat lovers ya Saya tuh sering banget ngeliat konten-konten di Instagram atau di Youtube Yang orang tuh kayak ngenalin kucing dengan kucing baru Atau kucing dikenalin sama anjing Yang kucingnya itu marah-marah tapi malah diketawain Itu sebetulnya adalah sumber stress kucing cat lovers Jadi kalau saya boleh rekomendasiin Sebaiknya kucing itu tidak dikenalin sama kucing baru Sama orang baru Atau sama binatang lain Dadakan Karena itu adalah sumber stress dari kucing Saya sih gak ngeliat ada lucunya Di momen-momen kucing marah-marah Karena ketakutan ngeliat orang baru Atau kucing baru Ini Cimoy beneran gak mau Sini Keliatan gak sih nih Cimoy dikasih snack Berikutnya cat lovers Hal yang juga gak disukain sama kucing Adalah box yang kotor Liter box yang kotor Seperti udah saya bilang Kucing itu adalah makhluk yang bersih banget cat lovers Jadi diantara mamalia-mamalia lain Kucing itu bisa dikatakan sebagai makhluk yang sadar kebersihan Dan yang dibenci sama dia adalah Liter box yang kotor Jadi kalau selama ini Ada masalah-masalah yang dialami sama cat lovers Berhubungan sama attitude kucingnya Coba deh periksa Apakah itu bermuara karena liter boxnya jarang dibersihin Kucing yang selalu berhadapan sama liter box yang bersih Itu biasanya kucing butuh adaptasi cat lovers Jadi sebisa mungkin kalau ada perubahan yang kita rasakan akan merubah siklus hidup Kucing sehari-hari Sebaiknya direncanakan untuk ditransisikan ya cat lovers ya Kayak pindah rumah misalnya Sebisa mungkin Barang-barang yang ada di rumah lama Dipindahin dulu ke rumah baru Supaya kondisinya aman Dan ketika pindahin kucing Harus ditransisikan Seperti kucing pertama kali diadopsi ke ruangan baru Karena kucing itu adalah Makhluk teritorial Yang lebih respect sama ruangannya Lebih nyaman sama ruangannya Daripada sama kita sebagai babunya Jadi kalau pindah rumah Pastikan kucing punya pengalaman yang nyaman Sama rumah barunya Supaya nggak stress Dan nggak menimbulkan masalah Udah berapa tuh cat lovers Sampai lupa tuh tadi Udah 4 kalau nggak salah ya Yang kelima Kucing itu nggak suka sama suara keras Pendengaran kucing itu amat sangat super sensitif Bahkan pendengaran kucing itu Lebih sensitif dari pendengaran anjing Jadi kucing itu bisa mendengar Suara yang frekuensinya rendah Sampai suara yang frekuensinya tinggi Dan kalau ada suara keras Kayak petasan, kembang api Atau orang berteriak Kucing akan merasa nggak nyaman cat lovers Pasti pada ngalamin ya Perayaan pesta tahun baru Yang ada petasan Pasti semua kucing akan ngumpet Bersembunyi Itu karena memang dia nggak suka Sama suara keras cat lovers Jadi pastikan Kalau kita marah sama kucing kita Jangan dibentak dengan suara keras Cara saya Kalau saya nggak suka sama kelakuannya Pito Molo Leon Cimoy Rumi Saya nggak akan jerit-jerit marah cat lovers Biasanya cuma saya pandangin aja Dengan pandangan marah Abis itu Saya cuekin sepanjang hari Sampai dia sadar Bahwa apa yang dilakukan dia salah Mungkin cara saya ini aneh cat lovers ya Tapi so far itu bekerja Untuk kucing-kucing saya Yang keenam cat lovers Kucing itu nggak suka dikagetin Lagi asik-asik tidur Dibangunin Lagi asik-asik makan Tiba-tiba di belakangnya ada timun Nah ini juga ngejawab cat lovers ya Kucing itu sebetulnya nggak takut sama timunnya Tapi di video-video yang ngeliatin Kucing itu takut sama timun Biasanya kucingnya dikagetin Nah itu yang nggak disukai sama kucing cat lovers Jadi kucing itu nalurinya adalah sebagai predator Sekaligus sebagai mangsa Kalau dia dikagetin nalurinya sebagai mangsa itu muncul Dan dia akan lari menyelamatkan diri Jadi jangan kaget-kagetin kucingnya ya Yang terakhir cat lovers yang nggak disukai sama kucing Itu adalah makanan yang udah nggak segar Sering banget kan kita ninggalin makanan berlimpah untuk kucing kita Dan akhirnya dia nggak mau makan sama sekali Karena memang makanannya udah nggak segar Jadi solusinya adalah Kalau mau kucing kita semangat makan cat lovers Pastikan bahwa kita selalu ngasih makanan yang segar Supaya dia semangat makan Sambil kita kasih makan pitomolo leon cimoy dan rumi ya Cara saya untuk bikin makanannya segar Adalah dari penyimpanannya cat lovers Saya itu nyimpannya di toples atau wadah yang ada seal tertutup Kayak gini Terus saya jadwalin makannya Pakai jadwal 3 kali sehari Supaya makanannya nggak tersisa terlalu lama di luar Jadi mereka itu hanya makan di saat memang mereka pengen makan Dan selalu mendapatkan makanan yang masih segar Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Sampai jumpa! Bye bye! Bye bye! Sampai jumpa!